Pemirsa seekor biawak berukuran 2 meter masuk di halaman sekolah dasar Islam terpadu Kota Pekanbaru Riau guna menghindari jatuhnya korban. Petugas Damkar mengevakuasi biawak tersebut. Sejumlah petugas Damkar mendatangi sekolah dasar Islam terpadu di Jalan Pramuka, Kecamatan Rumbay Timur, Pekanbaru. Pihak sekolah melaporkan seekor biawak besar masuk ke lingkungan sekolah di saat jam istirahat belajar. Petugas Damkar berupaya mengevakuasi reptil ini dengan melakukan penyisiran. Petugas menemukan biawak di salah satu bangunan di dalam area sekolah. Dengan hati-hati petugas berupaya menangkap biawak yang melawan dengan mengibaskan ekornya ke petugas Damkar. Tak butuh waktu lama, biawak akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi ke kandang transit milik Damkar. Rencananya usai ditangkap, biawak akan dilepas seliarkan kembali ke habitatnya. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan.